Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita berjumpa kembali di acara Gayung Bareng Versi Off Air Jadi kita disini bersama Gusmat Akan mengobrol tentang bahasan-bahasan yang umum Namun ada hikmah dibalik itu Insya Allah Jadi kita ini sekarang sudah di akhirul ma'adun Yang sering jadi pembahasan adalah tentang Laylatul Qadar Sebenarnya Laylatul Qadar itu seperti apa atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim Jadi Laylatul Qadar itu adalah salah satu malam Yang karena Rasulullah umat kita dimuliakan dengan Laylatul Qadar itu Rasulullah membandingkan Ya Allah kalau umat terdahulu umurnya panjang Ibadahnya banyak Sedangkan umat saya umurnya pendek Berarti jadinya ibadahnya sedikit Akhirnya oleh Allah dianugerahkan Ini riwayat secara makna ya Atau secara singkatnya Oleh Allah Rasulullah diberi anugerah dengan adanya Laylatul Qadar Yang Laylatul Qadar ini ketika ada orang beribadah disitu Seakan-akan dia beribadah selama seribu bulan Atau kalau di seribu bulan Kalau di kuruskan Sekitar 80 tahun Tapi hitungan seribu bulan Seribu 80 tahun ini Kita gak tahu hakikatnya Yang tahu cuma beristirahat Allah Yang penting kita beribadah Ikhlas diterima Alhamdulillah Yang paling penting disitu Lalu Laylatul Qadar kan berarti artinya itu Malam Laylatul Qadar Malam apa? Malam turunnya rahmat ya Turunnya rahmat bisa diartikan Kan di dunia ini kan ada belahan waktu yang berbeda Ini bukan pengikut Bumi datar ya Jadi gimana Misal Laylatul Qadar ini bisa turun dua kali Atau cuma satu kali di belahan waktu yang malam Lalu di belahan waktu yang masih siang Termasuk Laylatul Qadar itu Atau gimana? Allahuaklam tapi Untuk keterangan dari ulama Bahwa Laylatul Qadar itu Turunnya memang cuma satu kali Selama satu tahun Itu pendapat yang paling kuat Dan hanya di tempat yang malam Soalnya memang dikatakan Laylatul Qadar Tapi bukan berarti ketika Laylatul Qadar terjadi di belahan bumi yang malam Habis itu bulan bumi yang siang Tidak dapat keutamaannya Tidak Laylatul Qadar terjadi di bumi yang malam Tapi yang di bumi yang masih siang Tetap mendapat fadilahnya Dengan arti Ya memang yang di malam lebih mulia Soalnya ada malaikat turun di sana Segala macam Tapi fadilahnya seperti Ibadah yang seribu tahun Eh seribu bulan tadi Tetap berlaku untuk yang lainnya Itu keterangan ulama yang saya baca selama ini Terus tanda-tanda Laylatul Qadar Itu secara maknawi atau bagaimana yang Apa kayak setelahnya itu cahaya Ya kalau secara maknawi Saya gak paham ya Aku gak paham masalah manawi apa enggaknya Cuman kalau katanya ulama Wallahualam Laylatul Qadar itu Ketika malam itu terjadi Dan di daerah itu terjadi Malam Laylatul Qadar Itu malam terasa lebih tenang Daripada yang lainnya Itu alamat atau tanda yang paling Ketara daripada yang lainnya Tanda-tanda selain itu Gak ada yang saya baca Saya gak pernah baca Tapi untuk tanda yang setelah Laylatul Qadar terjadi ada Yaitu ketika matahari lebih redup Jadi kalau semisal malam ini Laylatul Qadar Besok matahari redup sekali Lebih redup bukan redup Lebih redup daripada biasanya Kenapa lebih redup katanya ulama Karena malam tersebut Turun para malaikat Dan ketika mereka naik Cahayanya matahari masih tertutup Dengan cahayanya para malaikat Makanya masih menjadi redup Tapi ya itu tanda kan setelah Laylatul Qadar Jadi ya kalau kita lunggu itu ya Gak bisa Gak bisa Berarti kita udah terlepas Dari Laylatul Qadar Berarti kan tanda diberitahu setelahnya Itu kan biar kita semangat kan Biar kita semangat saja Biar sampean jangan nyari Ketika tandanya terjadi Enggak Tapi carilah setiap hari Dan besok Apa tenangkan hati Dengan lihat Apa ada tanda gak Kalau ada tanda Alhamdulillah Kalau gak ada tanda Alhamdulillah saya sudah mendapat taufik Untuk beribadah gitu Ketika ada tanda Alhamdulillah Saya insya Allah Sudah beribadah di malam Laylatul Qadar Terus Apakah Laylatul Qadar itu Cuma Ganjil Atau gimana Atau memang itu Sangat rahasia Atau bagaimana Kalau jawaban paling Sesuai dengan syariat Memang sangat rahasia sekali Rasulullah cuma nyuruh Di 10 hari terakhir Tanpa kita tahu Ganjil genapnya Cuman memang Rasulullah bilang Carilah di malam-malam yang ganjil Maksudnya malam yang ganjil ini Memang sebagian ulama Sebagian besar ulama bilang Malam ganjil berarti Malam 2.1 2.3 Dan seterusnya Pokoknya yang ganjil Tapi katanya As-Sya'rawi Rahimahullah Salah satu ulama Mesir Bilang Malam ganjil itu Tidak tergantung Dengan hitungan yang ada sekarang Ada hitungan lain Ada hitungan lain Soalnya hitungan yang ada sekarang Ini kan hitungan baru Maksudnya hitungan sejak Adanya Syedina Umar Bikin tanggalan kan Bikin penanggalan hijriah Baru ada 1, 2, 3, 4 nya Sedangkan penanggalan Di zamannya Kanjeng Nabi Bukan seperti itu Bita Bita yang boleh Bahkan bukan cuman Bita Niru orang Barat saat itu Niru orang Barat Romawi segala macam Bukan cuman Bita Perbedaan gak apa-apa Gak apa-apa Yang jelas Kalau penanggalannya di Kanjeng Nabi Itu katanya Syedina Umar Dan ini memang seperti itu Kalau kita lihat hadit-haditnya Genep Atau ganjilnya bulan Itu dilihat dari Akhir bulannya Kalau memang akhir bulannya 30 hari Berarti Tanggal genepnya ya Tadi itu 21 Berapa 23 Dan seterusnya Tapi kalau tanggal Bulannya itu Harinya cuman 29 Maka tanggal genep Yang dihitung dari tanggal 29 Adalah malam ke 20 Malam ke 22 Dan seterusnya Jadi malam ganjilnya itu Gak cuman Yang seperti ulama Sekarang dipahami Dengan tanggalan yang sekarang Dengan kalender yang sekarang Enggak Tapi katanya Syedina Umar Seperti itu Dan itu lebih cocok buat saya Lebih masuk akal Soalnya Kanjeng Nabi Nyuruh itikaf 10 hari Buat apa Kalau bukan Buat cari 10 hari Soalnya ada yang ganjil Ada yang genep Menurut tanggalan sekarang Tapi menurut tanggalannya Kanjeng Nabi Tanggalan yang dikenal Di bangsa Arab dulu Masih belum tahu Masih belum tahu Bulan ini mau tanggal 30 atau 29 Masih lihat bulan dulu Masih berhubungan dengan sumuliruk yatihi Iya sumuliruk yatihi Waktiruliruk yatihi Jadi lihat bulan dulu Oh kalau udah bulannya ada Berarti sudah tanggal 29 Cuman 29 aja harinya Ya sudah selesai Berarti Jadi kita gak tahu Ganjilnya itu kapan Ganjilnya Kita harus nunggu Bulannya berapa dulu Seperti itu Terus ini kan Biar bukan cuma ngobrol Tips-tips lah Buat tips Buat menggapai lele turkoder Atau mungkin ada doa-doa Untuk lele turkoder Kalau tips Ya tipsnya cuma satu Perbanyak ibadah Dengan berbagai macam caranya Bukan ibadah Gak harus dengan cuma sholat Baca Qur'an Atau enggak kita Apa ya Sedekah Atau kita Nolong orang Kita Berbakti ke orang tua Semuanya kan ibadah Jadi ibadah yang saya maksud Dengan segala macam Karena banyak bentuknya Tapi kalau doanya Buat lele turkoder Memang Disana ada hadisnya Sayyidah Aisyah Beliau pernah nanya Sama kanjung Nabi Ya Rasulullah Gimana kalau Saya mau Saya ketemu lele turkoder Saya harus baca apa Sama Rasulullah Dijawab Ya sudah kamu baca Allahumma inna ka'afun Tehibul afu'afu'afu'ani Sebanyak-banyaknya 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 Jadi ya Sudah seharusnya Sudah seharusnya Sejak masuk Mulai tanggal 20 Malam 20 Kita sudah mulai Baca itu sebanyak-banyaknya Dan baca Tidak harus dengan mulut Bisa dengan hati Bisa dengan pelan Bisa dengan keras Terserah Karena bentuk dikir pun Banyak Iya bentuk dikir juga banyak Seperti itu Lalu Kan Itu Misal kayak Yang tadi Ketika lele turkoder Di belahan bumi Yang masih Malam Yang malam Pastikan itu ya Terus Kita posisi Di siang hari Apakah ada tanda-tanda Kalau tanda-tanda Kita tidak tahu Jelas Jadi lele turkoder ini Sudah dikatakan Bahwa Malam yang Benar-benar disembunyikan Tidak ada orang tahu Jadi kalau kita Mau nyari tanda Ya repot Jadi Memang tugas kita Bukan nyari tandanya Tapi tugas kita Beribadahnya Kamu giat Ibadah ketika 10 hari terakhir Jadi Jangan nyari tanda dulu Kalau nyari tanda dulu Berarti kita cuma Mencari kesempatan Beribadahnya untuk itu Aja kan salah Jadi ibadah kita Lillahi ta'ala Mau dapat Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak dapat juga Alhamdulillah Sudah bisa Ibadah Jadi yang penting itu Bukan Bukan masalah Harus nyari Lillahi tanda-danda Dimana Tapi Bukan berarti Kalau yang Adatnya orang-orang Bahwa malam 27 Mempul di masjid Misal Itu Buruk Tidak Tetap baik saja Tetap Cuman Jangan Memastikan bahwa Itu pasti Lillahi tanda-danda Tidak Karena untuk Membuka Buka kesempatan Beribadah Buka kesempatan Dan disana juga Ngomong-ngomong Malam Lillahi tanda-danda Ya Ulama-ulama Sufi Banyak yang Memberi tips Kalau puasanya Mulai hari Apa Berarti Malam ini Seperti itu Waktu Awal-awal Ramadhan Di broadcast Broadcast Banyak sekali Itu Bukan hukum Pasti Itu cuman Perhatian Atau Ilmu titen Kata orang Jawa Kebanyakan Terjadinya Relatif kader Menurut Ulama Sufi Seperti itu Tapi apakah Pasti Bisa saja Berbeda Cuman apakah Tidak bisa kita Jadikan pegangan Kalau dijadikan pegangan Tidak bisa Cuman bisa dibuat Untuk penang Tidak boleh dijadikan pegangan Yang bisa dijadikan pegangan Gusti Allah Kanjeng Nabi Sudah Tidak ada yang lain Selama mereka Ulama siapapun Sepakat atau Sesuai dengan Gusti Allah Kanjeng Nabi Ya sudah Kita pegangannya Karena mereka Sepakat atau Sama dengan Gusti Allah Kanjeng Nabi Kita mengikut ulama Karena Mereka Belajar atau Ngambil pemahaman dari Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Jadi bukan berarti Kita nyalahkan ya Iya Cuman untuk Dijadikan patokan Ini pasti Itu tidak boleh Cuman Insya Allah Seperti ini Itu boleh Kan kalau kita Jadi fanatik Iya Jadi fanatik Tidak boleh juga Oke Terus Kayak Ibadah yang Siang hari tadi Apakah doanya Juga sama Atau Ada Tips-tips khusus juga Apakah Itu memang Dibaca 10 hari terakhir Doanya Mau dibaca Kapan saja Doanya Mau dibaca Kapan saja Baik Cuman yang paling Baik Di malam itu Soalnya Rasulullah Mengkhususkan Malam 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 Sahur Itu juga Ibadah semuanya Tetap berbagi Yang lainnya Apalagi Di bulan Remagen Mumpung Ya Untuk kali ini Kita cukupi Dulu Di episode Pertama ini Gayang bareng Of air Podcast 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 Gayang bareng Jadi kita Akan teruskan Di episode selanjutnya Dengan Pertanyaan-pertanyaan Yang lainnya Semoga mempunyai manfaat Amin Dan kita ketemu Di episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh